Makan riba, makan riba, dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri. Riba ini diremehkan apa enggak di Indonesia? Hampir setiap rumah ada riba. Motornya riba. Mobilnya riba. Rumahnya riba. Gajinya riba. Dan seakan-akan bukan dosa. Bukan dosa. Padahal termasuk dosa besar. Yang lebih parah daripada berzina. Dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda. Dirhamun riba. Ya'kuluhu rojul wahuwa ya'lamu asyaddu min sitin wa thalathina zaniya. Satu dirham riba. Satu dirham. Anggap seratus ribu. Yang dimakan oleh orang dalam posisi dia tahu itu hasil riba. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Dan itu diremehkan. Ada. Atau di sini juga. Ada orang yang datang ke kampung naik motor biasanya bawa kitab dia. Tahu itu. Bawa kitab. Datang ke pasar. Assalamualaikum. Dia buka kitabnya. Ya ibu mau bayar berapa? Ini ada gak di Sumbawa? Banyak di pasar. Banyak di pasar. Masya Allah. Jamaah. Jangan diremehkan. Gak akan pernah berbahagia orang yang makan riba. Yamhakullahu riba. Wayurbis sadaqat. Allah itu menghilangkan berkahnya riba. Diancurkan riba itu. Dan sadaqah itu dilipat gandakan sama Allah. Dikembangkan. Ditumbuhkan.